Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi pagi ini kita telah berada di Apelangi Saya sudah dua kali naik ke sini Sudah kemarin Dari antar kayak sesuatu Kayak kertas yang undangan Baru naik lagi nih Untuk nge-vlog Kalau Dhani gimana? Saya baru dua kali Yang pertama itu naik Pas ada pernikahan di bawah sana Tapi tidak tinggal di bawah-bawah lagi Ini kedua kalinya Nah kalau saya sendiri Baru pertama kali ke bola ngedan Jalanannya itu bagus teman-teman gini Cuman karena kita bonceng tiga Pake motor metik Jadinya itu kayak Nekan-nekat aja sih jalan kaki Ambo Wah keren Itu kaki siapa namanya guys? Itu Ambo Rata Itu bagus motornya teman-teman Itu sudah puluhan juta itu harganya sekarang ya Resking Iya Itu motornya Bapak usulkan di kabur juga masih ada Wah kalau dapat Motor antik itu Iya kayak 10 tahun ke depan Jarang sekali mitu ada Begitu Mati pajak mitu Iya Iya Tidak ada pemeriksaan itu Iya Kementer dulu dulu Oke oke Jadi teman-teman sekarang kita diakbolangnya ya Jadi kayak gini ya rumahnya Udah modern banget rumahnya ya Ini paling Kayaknya paling rameh disini loh Tuh rumahnya teman-teman ya Iya Kayak gini mobil juga banyak disini Itu dia bulangnya Nah sekarang kita mau kemana nih Kesini aja kita ya Ayo 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 Jadi kita mau jalan kesini Karena disini ada pertigaan teman-teman Saya dengar dari masyarakat disini Katanya disini tuh Jalan paling terakhir Tapi kita penasaran Kira-kira Yang ketiganya ini Percabangannya kemana aja sih Atau emang udah putus gitu Kayak gini Jadi kita cuma melihatin batang pisangnya Banyak banget Eh kalau kita dikasih pisangnya Itu kubawa pulang ke rumahku Iya Iya Kita salah jalur ya Ternyata goanya bukan dia bulangnya ya Tapi masuk di Amrung Gak apa-apa Jadi guys Memang bunga-bunga Yang kayak jenis batik tuh Dimana-mana ada ya Termasuk ini Oh itu ada mesinnya itu Iya rontok Ini mantap loh teman-teman Oh udah putus disini Eh kayaknya masih ada jalan naik deh Wah masyarakat disini Masih menjemur padi Oh emang disini tuh jalannya putus ya Keatasnya tuh udah gak ada teman-teman Jalan tani Mungkin yang penasaran ya Kita kesitu deh Ke ujung asfalnya Eh tapi mobil ada loh ya kan Angkot gitu Ini padinya lagi dijemur Ini kualitas padi yang terbaik Yang pernah saya lihat Hari ini Gak bisa Eh bisa sih naik Tapi turunnya tuh masya Allah Gak tau gimana cara turunnya Kalau metik kayak gini Eh kalian mau kemana Udah buntu loh jalannya Hah Enggak Bukan disini Disana Kita mau kemerung Yaudah Ini paling terakhir teman-teman ya Di jalan di Diabolangi sini Oh itu data Oh itu data Eh tapi itu cantik sekali ya Kapur ya Batu kapur Eh kayaknya disitu banyak warmernya Itu yang kelihatan yang botak-botak kan Itu kayaknya sembungan ke Salopuru ya Oh iya di atas ini Apa ini namanya Aduh bukan Bukan gunungan lagi nih Itu yang Aduh tempat dimari Itu panjat Bukan situ kah Yaudah kita kesemperin ke aja Sen aja Ini udah di ujung aspal ya Aspal Ujung beton Jadi kayak gini teman-teman Diabolangi sekarang Eh dari sini kelihatan gunung botak loh Jadi teman-teman Kita punya kenangan manis ya Di gunung botak Memori Memoriku itu Yang untuk merekam video tuh Sampai tertinggal di sana Naik lagi ke sana sendiri Luar biasa ya Jadi kita santai aja ya hari ini Karena sekarang kan udah jam-jam sebelasan ya Tidak ada dikerja Iya Jadi kita santui Santui Kita di dusun abolange Apa? Iya kelihatan tuh cantik sekali ya Gak tau Tapi rumah di sini teman-teman Saya perhatikan Sudah mix ya Antara rumah batu Sama rumah panggung Yang rumah-rumah zaman dulu tuh Udah mulai Sedikit kelihatan ya Bisa dihitung jari sih Tapi gak tau ya Dia bolangi sini Berapa rumah semua Kita lupa sih nanya ke ibu-ibunya tadi Berapa rumah semua Kita penasaran loh Karena ini first time-nya kita kesini Jadi kayak gini ya Itu jalan kita tadi Dari bawah ya Dari gamoe Kayak gitu Eh tapi disini ada mesin gak? Kelihatan itu Ada batu-batu Lihat kemarin ya Ah Ah Kelihatan Ah ah Keren Jadi ini Disini kan ada simpang tiga nih teman-teman ya Simpang tiga Jadi kita tadi dari atas Nah sekarang kita mau telusuri kayak gini Katanya disana tuh ada Kampung tua Gitu Jadi disini tuh masih jemur padi Gitu Ah ah Dan disini pohon naga tuh tumbuh subur ya Wow Oh naganya subur guys Oh ini juga subur sekali tuh naga Gak nyangka loh Emang disini tempatnya dingin ya Kalau malam Eh itu ngomong-ngomong cengkeh juga ya Cengkeh kan itu Wow Bisa tumbuh cengkeh juga Keren loh Wah Putus disini juga Allahuakbar Eh saya pikir tadinya itu Oh iya iya Eh tunggu dulu Lucu aja Masa tiba-tiba di Ini ada rumah di depannya Ya kan Eh ada kebun kacang Yaudah kita ke kebun aja Lucu ya Ini sebenernya Masih jalan kok Jadi rumah Iya Oke lah Gak bisa Karena jalannya tuh sempit banget Mulai dimana coba Keren Eh disana ada orang bakar-bakar ya Mac Iya bisa dong Wadah dadah yakin Iya Ini rumah Ini rumahnya keren loh Iya rumah ya Tapi belum jadi Tapi kita arah kita kemana ya Jadi teman-teman memang disini tuh keliatannya terik banget ya Padahal disini kita tuh merasa adem-adem aja kan Ini aku adem aja Karena kita di ketinggian-ketinggian Kita pake jiket guys Oh Iya Asik aja Dan gak tau mau kemana Kita ke kempung tuh aja lah Kata si 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 Ambok siapa tadi Eh tapi ngomong-ngomong ada sumber ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wah ada Ada sumber air teman-teman Ini jarang-jarang loh Ada sumber air kayak gini Iya Wow Wih beneran ya Ini sumber airnya tuh jernih banget Hah Iya Jangan-jangan sumber Itu keliatan ya air Sumber airnya dari bawah itu Eh biar musim kemarau disini juga Gak kesusahannya ambil air Asik banget Ya udah kita Aduh Kotor Uy Tung sisinya jatuh Yaudah kita kesan aja yuk Bukan apinya jatuh Iya Nah itulah Semurnya mantap Ayo Berarti ini Udah sumber lama ya Kita ke kempung tua aja Dengar-dengar sih Ini Ini saya kesukannya kewala Karena Ada bobo asap Itu Natural Natural kan Iya Oh my god Laha ula wala kuota inilah Bila Iya di pedesaan ya Wah Jadi teman-teman Beneran ya Kita merasa tuh Semilir angin ya Sepoy-sepo itu Rasanya tuh Kita mau tidur Tapi ini Gak tau ini Wow Tapi jalan itu banyak ya namanya di kampung kan kita Lagi-lagi ada dogi Ada dogi Dan itu rumah Paling terakhir tadi teman-teman ya Nah Iya Keren Hah Ilang Oh bukan ke bawah ya Keren sekali loh Tuh lihat deh teman-teman Pepohonan kelapanya itu masih seger Kayak gini Dan suasananya memang pedesaan sekali Dia bolangi sini Nah itu pohon sukunnya Masih ada kelihatan udah tinggi ya Berarti disini memang udah lama nih Kampungnya Terus pepohonan kayak pohon mangga tuh kelihatan juga Udah udah jagung sekali Udah berumur banget lah gitu Eh coba nanya dong ke ibunya Kampung Tua itu ya? Oke kita kesini aja jalan-jalan Ayo tanya aja 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 Jadi aja orang mau nanya Ke Kampung Tua kemana gitu lah Kampung Tua? Kampung Tua? Iya Kampung Tua Kapa rasa ke Kampung Tua? Kampung Tua ya? Oh iya Mereka bata-bata ngajwe? Iya Kampung Tua Tua kembali kalau di mana? Bisa puluh di Oh iya Bola mana dia Oh iya 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 Oh iya